Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang akan memberikan informasi menarik dan menjadi perbincangan banyak orang Yang akan kami kemas secara hangat dan juga santai Inilah bisa, bincang santai Pemirsa, pada bincang santai Pemirsa, pada bincang santai kali ini saya akan mewawancarai Ini salah satu penulis ya Seorang mahasiswa berprestasi di Uwin Adang Fatah Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, makasih ya mbak sudah datang pada hari ini Ini bagaimana kabarnya nih mbak? Alhamdulillah sehat mbak Alhamdulillah, ini memang kalau awal tahun itu harus ada semangat ya Nah mbak, hari ini kita mau membahas tentang novel hijrah mbak nih katanya Yang bakal disayangkan atau disilmkan ya Nah, boleh dong mbak dikenali diri dulu kepada pemirsa yang ada di rumah Mungkin pada penasaran gitu kan kira-kira Siapa sih penulis yang bakal menjadi salah satu penulis handal ya di Uwin Adang Fatah Palembang Baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Indah Nurstah Fitri Biasa saya dipanggil Indah atau enggak Umur saya saat ini 18 tahun Saya kuliah di Uwin Raden Fatah Palembang Fakultas Da'wah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Saat ini saya semester kedua Saya asli orang Palembang Dan seharian saya selain sebagai mahasiswi saya juga seorang penulis Wow, Masya Allah Ini luar biasa baik sekali ya Karena umur 18 tahun Anda bisa menulis dan akan difilmkan ya Dan pasti ini membanggakan orang tua Mbak Indah ya Nah mbak, ini sejak kapan sih mbak suka menulis? Kalau suka menulis itu sebenarnya sudah dari kecil ya Sudah dari kecil, kebiasaan dari membaca Kebiasaan dari membaca, tumbuh keinginan ingin menulis Tetapi untuk mulai menulis itu sekitar usia 16 tahun Berarti sudah lumayan lama ya Nah mbak ini untuk menulis sendiri nih ya Apa karena ada pengalaman sendiri Atau memang sudah senang menulis? Gimana nih? Boleh dong menceritakan Kalau untuk menulis itu tergantung sih Ada pengalaman sendiri Ada juga inspirasi-inspirasi dari kehidupan nyata Ada juga memang benar-benar dari imajinasi juga Ini akan semakin seru nih ya Pertanyaan-pertanyaan masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan Oke pemirsa kita jeda ikan terlebih dahulu Dan kemana-mana tetap di Bisa Bincang Santai Pemirsa kembali lagi di Bisa Bincang Santai Bersama saya Jackson Peternyanto Dan tetap bersama narasumber cantik saya Ini ada mbak Indah pastinya Nah pemirsa ini disamping saya sudah banyak sekali karya-karya mbak Indah Bisa dijelasin mbak ini karyanya ada judul apa aja Dan tahunnya tahun berapa diproduksi Baiklah ini karya pertama saya Ya itu dengan judul apa? Judulnya Cinta Nang Biam Terbitnya Januari 2019 Aduh kayaknya mau jatuh ini ya Sebelahnya ini ada apa? Selanjutnya ini karya yang keempat Ini karya non-sisti Eh eh jatuh Ini non-sisti sendiri Terbitnya Oktober 2019 Oke sebelahnya nih jodoh nih Ini atau jaduh pengalaman sendiri nih jodohnya nih? Nggak kalau jodoh itu lebih ke piksi juga Piksi juga Terus yang sebelahnya ini ada kolbu Ada kolbu itu kolbu karya kedua Aduh jatuh semua nih mbak Aduh kita benari dulu ya mbak ya Oke Nah ini banyak banget karya-karyanya ya Ini dari kapan nih yang ditulisnya? Kalau ini sendiri mulai dari 2018 Sekarangnya juga sekitar Sekarang lebih 6 bulan Kalau yang ini Ini paling cepat 25 hari Wah gitu ya Mantap sekali Tapi mbak ya Ini untuk Satu novel Tersendiri nih ya Itu kira-kira butuh Waktu berapa hari nih Atau beberapa bulan nih Untuk menyelesaikan satu novel Kalau untuk waktu sih Tidak tentu ya Karena terkadang ngikutin sama kesibitan juga Sama kesaharian, penggiatan Jadi kalau dihitung-hitung bisa 3 bulan Sampai mungkin 5 bulan Dan tadi novel yang akan difilmkan itu judulnya? Hijrat Rindra Hijrat Rindra Terinda ya Nah itu gimana nih perasaannya waktu tahu novelnya akan difilmkan Itu bagaimana ceritanya mbak? Kalau masyarakat hijrat Rindra itu Memang digarap dan kolaborasi langsung bersama produser Produser dari film Ajari Aku Islam yang 2019 kemarin kaya Iya Terus waktu udah klop dan udah ada ide Udah menyusun semua naskah-naskahnya Kita mulai menggarap Menggarap naskahnya Itu kita berdua langsung Yang menyiapkan ide Kita yang menulis Pokoknya kita yang benar-benar mengelola Dan berhubung langsung kolaborasi bersama produser Jadi dia yang bilang nanti saya urus perfilman ya Indah urus bagian novelnya Jadi benar Indah yang nyari penerbit nanti dia yang urus masalah terfilm Wah berarti ini bakal difilmkan dan bakal ditayangkan oleh seluruh Indonesia ya ditonton ya Wah ini semoga makin banyak ya yang nonton Kira-kira tau gak ini boleh dikasih tau dong sutradaranya siapa namanya Kalau masalah sutradara masih bisa rahasiakan ya Soalnya kita masih terfokus untuk penerbitan novel yang terlebih dahulu Jadi yang novel hijra terindah itu belum di ini ya belum tercetak ya Kalau untuk hijra terindah sendiri itu terakhir dapat kabar dari penerbit awal Februari itu kita open PO Setelah open PO kemungkinan sekitar satu minggu baru akan diproduksi dan disebarkan ke seluruh sosok bukunya Masya Allah keren sekali pemirsa Dan ini akan menjadi perbincangan saya yang semakin menarik Nah makanya kita jedaikan dulu Pemirsa jangan kemana-mana tetap di Bisa Bincang Santai Anda kembali lagi di Bisa Bincang Santai Pemirsa sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu nih ya Pasti udah gak sabar pengen tau kan cerita dari novel ini sendiri gimana bisa menjadi film gitu kan Nah Mbak Indah ini lalu bagaimana nih awal mula novel ini akan difilm kami Apakah kamu ada mengira gitu bakal film ini novel ini bakal film jadi film Kalau untuk urusan film itu sih ya sebenarnya memang ada keinginan Keinginan salah satu tulisan saya bisa difilmkan Tetapi saya tidak ada pikiran bahwa akan ke hijra terindah Seperti itu jadi waktu saya mencari produser sendiri dan Alhamdulillah produser yang kolaborasi sama saya saat ini Udah klop dan welcome gitu kan sama saya yang ngajak belia untuk kolaborasi Alhasil kita bahas kan waktu dia mau menayangkan film dia kemarin Aku mau nih kolaborasi sama Indah ya gitu kan Nanti kita akan garap naskahnya terlebih dahulu Kita fokuskan untuk kita terbitkan terlebih dahulu Setelah selesai diterbitkan baru kita akan fokus ke persileman Jadi nanti saya yang akan urus untuk persileman dan dia benar-benar yang akan menjadi produser dari film ini sendiri Nah Mbak Indah ya Ini namanya Uda Indah wajahnya juga Indah ya Nah Mbak Indah ini awal tujuan Mbak menulis novel hijrah terindah ini Itu apa karena Mbak merasa krisis melihat Indonesia atau gimana nih Apa ada tujuan tersendiri nih ada Mbak menulis novel yang satu ini yang dijadikan film Kalau untuk temanya hijrah terindah ini sebenarnya memang saya ini seorang penulis Religi memang jintri islami dan untuk hijrah terindah sendiri ini benar seperti yang Mbak katakan Karena melihat di lebih tepatnya di Indonesia gitu kan banyak remaja-remaja yang sudah mengikuti alurnya zaman sekarang gitu kan Jadi banyak yang jauh dari agama banyak yang kurang sopan santun dan lain sebagainya Jadi saya termostivasi untuk membuat Nazca itu bertemakan hijrah Jadi bertemakan hijrah dimana tokohnya itu bukan orang yang benar-benar udah soliha gitu kan Tapi orang yang biasa-biasa bahkan bisa dibilang dia itu orang yang tidak mengenal Tuhan biasa Jadi perjalanannya itu memang saya ambil dari kebanyakan kisah nyata-kisah nyata yang sedang banyak dialami oleh remaja-remaja sekarang Berarti ini Mbak juga memberikan suatu pesan ya untuk pembaca agar mungkin biar bisa hijrah gitu kan Nah Mbak untuk tadi kan Mbak sempat minggung sedikit tentang genre ya Ini Religi kan Nah kira-kira ada gak sih kepengenan untuk menulis genre yang lain gitu mungkin horror gitu atau gimana Kalau untuk genre lain sih kalau misal seperti horror itu memang ada keinginan Tepatnya untuk kisah nyata gitu kan Tapi kalau untuk genre-genre yang lain tidak ada Soalnya memang dari awal menulis mau ambil genre-genre-religi memang untuk dakwah Berarti udah ada fokus tersendiri ya Nah pemirsa ini kita jeda dulu jangan kemana-mana tetap dibisa bincangkan Anda kembali lagi di Bisa bincang santai pemirsa bersama saya Jas Bino Putir Nyanto dan narasumber cantik saya tetap indah ya Mbak Indah ini tadi kita sempat mengulas ya tentang novel Mbak yang hijrah terindah tadi kan Nah ini kira-kira kapan sih diterbitkan novelnya nih kan tadi katanya belum diterbitkan Jadi kalau untuk novel hijrah terindah ini sendiri akan terbit awal Februari 2020 Jadi kemungkinan tanggal 3 Februari ini kita udah open PO dalam kisaran waktu 1 minggu Setelah itu baru kita akan langsung menyebarkan ke seluruh toko buku di Indonesia Nah Mbak ini untuk mulai produksinya nih untuk film novel hijrah terindah nih kira-kira kapan bisa diproduksi? Kalau untuk film kita belum ada perkembangan selanjutnya cuma sesuai kesepakatan kemarin setelah selesai proses novelnya Dan sudah tersebar dan kita udah launching seluruhnya udah terjalan baru akan fokus ke perfilmannya Jadi untuk waktunya belum ada Oh iya, nah kira-kira Mbak bakal ikut mantau juga gak perfilman ini? Kalau untuk mantau ya insya Allah bakal ikut turun juga udah dijanjiin juga tuh sama produsernya Nanti kita yang akan langsung ikut turun juga menggarap naskah gitu Wah ya semoga ini janjinya gak kaleng-kaleng ya Nah Mbak ini disamping saya udah banyak kali karya Mbak ya mulai dari buku sampai novel kan Nah ini boleh dong kita bedah sedikit ya mungkin pemirsa yang ada di rumah ini pada kepo kali ya Ini apa nih jangan-jangan kali-kali apa gitu kan pada pengen tahu Nah Mbak untuk novel jodoh ini nah ini gimana nih alur ceritanya nih? Kalau alur ceritanya untuk novel jodoh itu lebih ke rumah tangga Oh rumah tangga, wow ini mengambil alur cerita yang cukup menarik ya Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah ini kayaknya pengen beli novel ini boleh juga ya Nah ini yang satunya ini untuk buku nih Masihkah ada tobat untuk ku? Wah ini pas sekali ya untuk menyindir generasi Z sekarang ya Yang kayaknya semakin hari makin hedonisme ya Ini boleh dong Mbak dijelaskan buku yang satu ini? Kalau buku masih ada tobat untuk ku ini lebih ke dia non-fiksi Dia buku inspiratif, buku dia lebih ke motivasi bukan cerita gitu kan Jadi beda sendiri dia Mbak Berarti apakah ini ada banyak kata-kata kayak mutiara-mutiara gitu? Aduh berarti banyak kata-kata bijaknya ya Nah Mbak ini untuk sasaran Mbak ini ya dari pembaca ya Pembaca kira-kira sasarannya ini kebanyakan siapa nih? Pasti ada target tersendiri dong ya Kira-kira mungkin untuk anak muda atau kalangan yang agak sedikit berumur gitu kan Bisa membaca juga atau kayak gimana? Kalau untuk tulisan saya sendiri memang saya targetkan untuk seluruh usia Dia dari remaja sampai dewasa itu bisa semua bacanya Baik, wah ini cukup bagus sekali ya Dan untuk, aduh mau jatuh lagi nih Mbak Nah Mbak itu kan ada cinta dalam diam Wah ini apa karena hasil itu juga ya? Hasil apa sih? Hasil kisah nyata atau gimana? Kalau untuk cerita-ceritanya memang ada beberapa kisah nyata Contohnya, buku apa yang udah ada sedikit arus kisah nyata? Seperti ini juga ada di Cinta Dalam Diam Pokoknya di seluruh karya-karya saya itu memang ada kisah nyatanya juga Baik, oke deh ini boleh deh Mbak dipromosiin ya kali aja Pemirsa yang ada di rumah Ataupun juga ada teman-teman win kan yang pengen membeli buku ini Boleh Mbak? Ya jadi buat seluruh teman-teman yang ada di Indonesia Yang ingin membeli atau ingin membaca karya saya Ingin mengadopsinya Bisa langsung hubungin saya di Instagram saya Atindah NSF underscore Kalau untuk buku Masih Ada Katobat Untuk Pus sendiri ini Sudah beredar di seluruh toko buku di Indonesia Untuk yang lainnya bisa hubungin saya nanti Oke pemirsa Pemirsa kita jodoh terlebih dahulu Jangan kemana-mana setelah di Bisa Bincang Santai Anda kembali lagi di Bisa Bincang Santai Bersama saya Jasmine Puternyanto Nah pemirsa ini udah banyak karya-karyanya Dari karya Mbak Indah Boleh dong Mbak di spoiler dikit tentang cerita jodoh ini Ada tulisannya kecil ya Jangan kau ingkari takdir dari Allah Boleh Mbak di spoiler dikit Untuk akhirnya itu cerita jodoh sendiri Lebih ke rumah tangga Ini menceritakan tentang rumah tangga Dimana perjodohan sesuatu yang Dia inginkan itu tidak sesuai dengan harapan dia Jadi si toko utama yang namanya Camilla Dia itu menyukai seorang dosen dia gitu Dosen yang bener juga menyukai dia Tetapi takdir cinta dia gak berpihak ke sana gitu Waktu ada yang ngehit pada dia Ternyata dia udah dilamar juga sama Seorang lelaki yang Sebenernya itu anak dari ibu angkat dia sendiri Waduh ini ceritanya agak sedikit berbelit ya Tapi mungkin itu menjadi Apa sih Alur yang paling ditunggu-tunggu kali ya Nah Mbak Indah Untuk penulisan novel jodoh Terus juga tadi hijrah terindah ya Itu kira-kira ada gak sih kesulitan dalam menulisnya Nah gimana Mbak? Kalau kesulitan itu pasti ada ya Mbak Cuma ya mengatasinya dengan memperbaiki mood Biasanya penulis itu moodnya itu kadang naik turun gitu Apalagi kalau misalkan nulis Tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan Ujung-ujungnya dia gak ngelanjutin tulisannya Jadi solusinya ya kita harus cari cara Gimana caranya biar mood kita itu kembali lagi Dan kita bisa melanjutkan tulisan kita itu Dengan ide-ide yang sudah kita siapkan sebelumnya Iya berarti ada perlu banyak sekali imajinasi yang harus dimainkan ya Nah Mbak Indah Dari semua ini ya kan Terus tadi ada novel hijrah terindah ini Harapannya untuk penonton nanti ya Setelah menonton film novel hijrah terindah ini apa nih? Harapannya yang jelas Ingin mengajak kaulah muda Untuk terus belajar ilmu agama Memperbaiki agamanya Yang jelas bisa lebih dekat dengan agama gitu kan Karena disini generasi muda itu lebih ke Lalai dan lebih fokus ke teknologi Misalkan seperti mengabaikan ajaran-ajaran agama Yang seharusnya memang benar Harus dia wajibkan gitu kan Tetapi disini banyak udah lalai udah lupa gitu kan Jadi ya harapan saya dengan menuliskan novel ini Bisa bermanfaat bagi seluruh usia Terutama itu di usia remaja gitu kan Mbak Semoga setelah menonton atau membaca Naskah hijrah terindah ini bisa memberikan semangat dan juga Manfaat untuk para kaulah muda Iya baik Mbak By the way nih ya tadi kita ngomongin generasi muda nih Generasi Z ya Tahun 2000 Tahun 2000an kan biasanya generasi Z Kayak Mbak ini generasi Z juga kan Nah ini biasanya Generasi Z ini kan identik banget sama yang namanya teknologi nih kan Biasanya mereka lebih ke gadget gitu kan Sampai yang namanya males untuk membaca, menulis Nah kira-kira ada gak sih tip dari Mbak Inde tersendiri Tentang cara agar mereka tertarik untuk membaca dan menulis Ya kalau untuk tip biar remaja itu tertarik membaca ya Kita sebagai generasi muda yang ingin memberikan aura positif gitu kan Menuliskan hal yang menarik, yang bermanfaat untuk mereka gitu Seperti saya sendiri nih Sengaja menuliskan ada berbagai genre Misalkan di genre islami itu ada untuk remaja yang terkhususkan untuk remaja Ada juga yang terkhususkan untuk yang udah dewasa juga gitu kan Nah disitu dimasukin nilai-nilai yang unik Terus konfliknya yang diusahainya gak pasaran Secara pengemasan tulisan dan ide-ide lainnya gitu kan Dan disini juga kan zaman sekarang udah ada yang namanya aplikasi webpad nih Jadi walaupun generasi muda itu kecanduan Istilahnya itu kecanduan dengan teknologi Mereka juga bisa memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang positif Jadi di webpad itu saya menuliskan hal-hal yang baik Tulisan-tulisan yang baik Agar menarik para generasi muda itu untuk membacanya gitu Wah ini mbak tadi ngomong bilang kan dari aplikasi webpad ya Apakah ini saya juga pembaca nih Pembaca webpad juga Nah mbak ini apakah mbak menulis novel ini itu emang berawal dari webpad nih Ya benar sekali Jadi pertama kali saya bisa menulis itu Saya tulangin ide saya itu di aplikasi webpad Awalnya nulis itu cuma untuk menyalurkan hobi dan ide-ide gitu kan mbak Jadi ada ide, ada hobi disitu dikemas dan dituliskan di webpad Awalnya itu gak ada yang baca sama sekali Jadi gak ada yang tertarik atau apa mungkin Tapi saya tetap semangat untuk nulis Karena niat saya memang dari awal nulis itu untuk hobi sekaligus untuk menyebarkan kebaikan gitu mbak Jadi pas beberapa waktu selanjutnya gitu kan Ada datang berdasangan gitu pembaca Dikit-dikit-dikit-dikit Lama-lama udah ribuan, ribuan viewers gitu kan Jadi banyak juga tuh komentar-komentar positif dari mereka Mereka semangat untuk hijrah, semangat untuk lebih baik lagi Pokoknya dari tokoh-tokoh yang baik-baik saya tulis di cerita saya itu banyak menginspirasi mereka gitu Berarti cerita-cerita mbak ini pernah menjadi trending topic ya di webpad ya Waduh ini saya juga pembaca juga nih di webpad udah dari tahun 2015 Nah mbak kira-kira berapa nih? Kalau saya nih masuk di webpad itu awal 2017 Waduh masya Allah ini dari hobi lama-lama menjadi pundi-pundi uang Wah masya Allah luar biasa Baik sekali nih pemirsa Baik terima kasih kepada mbak Indah hari ini yang sudah mau diwawancarain ya Dan juga saya sangat bangga sekali Ini kami keluarga besar dari Uwin nih Sangat bangga karena mbak Indah bisa menjadi penulis yang handal ya insya Allah amin ya Dan juga terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah ya ini kesimpulan dari perbincangan saya pada hari ini Bahwasannya teruslah untuk berusaha ya kejar impian yang kamu inginkan Teruslah mencoba karena sesuatu yang belum pernah kamu coba Maka kamu tidak akan pernah mengetahui kualitas diri kamu sendiri Dan juga ingin pesan dari Jasmine pemirsa ya Gunakanlah prinsip duit Doa, usaha, istihar, tawakal Oke pemirsa bersama saya Jasmine Ternyanto Dan saya panggil diri Serta kurem bertugas Jangan lupa untuk terus saksikan bisa bincang santai hanya di Rafa Sovisi Menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!